Intro Kamu tau kan, ada banyak tayangan di dunia ini yang bisa dinikmati, film di bioskop, sampai streaming di rumah Biasanya kita nikmatin semuanya dengan macam-macam suasana Barang teman-teman, keluarga, sampai gebetan yang biasanya sih jadian Tapi dari banyak suasana dan tayangan yang ada Apa kamu tau, hasil dibalik hal yang luar biasa terbangun dari banyak hal yang luar biasa juga Salah satunya, dari balik layar Proses yang terjadi di balik layar gak semudah yang dipikir Seperti proses yang sama kayak nikah Ada banyak yang dilakuin, dipikirin Dan semuanya harus jadi satu dari isi kepala yang berbeda Itulah tujuan menikah Menyatukan hal-hal yang terasa mustahil Tapi pada akhirnya bisa terlihat dan terbuktikan Dalam karya ini, mantan tapi menikah Awal mula bergabung itu sebenernya Kalau skripnya aku udah dapet dari jauh-jauh hari banget Udah dari kayak hampir setahun yang lalu gitu Dan aku suka banget sama ceritanya Terus sempet lama gak ada kabar Terus akhirnya dikabarin lagi Kita mau syuting nih Terus kayak, oh masih jadi nih gitu Ayo gitu Terus akhirnya kita reading Terus sekarang udah syuting deh Persiapan apa aja yang dilakuin sebelum syuting Yang pasti kemarin itu potong rambut Karena memang kondisi rambut sebelumnya lumayan gondrong Dan disini ditantang untuk berubah penampilan Dan memang itu yang aku mau Aku tuh suka kalau lihat karakter aku Di setiap produksi itu berbeda-beda gitu Jadi aku sangat terbuka sekali Dengan tantangan untuk berubah rambut itu tadi Senang sih, kayak balik ke rumah Like coming home, you know I grew up in this industry Udah berapa belas tahun ya Terus sekarang masih dipercaya buat main lagi Terus mainnya juga sama orang-orang yang udah kenal Temen-temen lama Ada temen-temen baru juga Everybody's super happy working here Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa